Setelah sebelumnya OpenAI mengenalkan model O1 pada chat GPT, Google juga nampaknya merespon cepat dengan memperkenalkan model AI terbaru untuk Gemini, yaitu model 2.0 Flash. Di dalam model 2.0 Flash, kini Gemini memungkinkan untuk menghasilkan gambar dan audio. Meskipun sebenarnya ini bukanlah hal yang terlalu mengejutkan, sebab OpenAI dengan chat GPT-nya dan kopilot milik Microsoft pada browser Bing, sudah memiliki kemampuan tersebut jauh sebelum Gemini menghadirkan model 2.0 Flash ini. Namun, apakah ada yang spesial dari model terbaru Gemini ini? Saya akan mengemas pembahasan ini sesingkat mungkin untuk kalian. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, barangkali kalian berkenan untuk mendukung channel YouTube ini agar bisa berkembang dengan cara like dan subscribe. Pada saat pertama kali Google mengenalkan Bart, sampai mengubah namanya menjadi Gemini, AI milik Google yang satu ini bisa dikatakan mungkin tidak begitu baik dalam menjawab beberapa pertanyaan kompleks, khususnya pertanyaan-pertanyaan di bidang sains, matematika dan pemrograman. Bisa dikatakan, itu tidak lebih baik dari chat GPT atau Bing kopilot. Di samping itu juga, model pertama dari AI milik Google ini pada dasarnya memang tidak dirancang untuk beban yang berat, melainkan hanya sekedar menghasilkan teks saja. Namun, Google mengklaim bahwa model AI Flash 2.0 memiliki kemampuan dua kali lebih cepat dari model Gemini 1.5 Pro pada tolak ukur tertentu. Seperti, peningkatan dalam bidang-bidang pengkodean dan analisis gambar. Bahkan, Google juga mengatakan model AI terbarunya ini memiliki keterampilan matematika, menghadirkan fakta yang unggul, serta memungkinkan kita untuk menggunakan Google Search untuk mengeksekusi baris kode. Flash 2.0 juga dapat menghasilkan dan memodifikasi gambar beserta teks. Kemudian juga dapat menyerap foto, video, serta rekaman audio dalam menjawab pertanyaan. Dari apa yang saya jelaskan ini, saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dikatakan spesial untuk model AI 2.0 Flash ini. Mungkin kita tidak terlalu menemukan sesuatu yang begitu spesial dari model AI yang satu ini. Sebab, apa yang ada di dalam model terbaru dari Gemini tersebut sebenarnya juga sudah ada pada chat GPT dan kopilot milik Microsoft. Salah satu hal yang menjadikan AI milik Google yang satu ini menarik, Mungkin ada pada sistem integrasinya dengan semua produk-produk Google yang luas. Baik, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian benchmark dari model AI terbaru milik Google ini, agar kita dapat mengetahui perbedaan dengan model yang sebelumnya. Benchmark ini merupakan serangkaian uji yang sudah dilakukan oleh Google sendiri kepada model AI yang mereka kembangkan. Dari hasil benchmark yang ditampilkan ini, saya coba menyoroti hanya di beberapa bagian penting yang mungkin bisa memberikan sedikit info kepada kalian. Coba kita lihat di bagian general. Di bagian ini berbicara tentang versi yang ditingkatkan dari dataset dengan pertanyaan di berbagai mata pelajaran dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kalian dapat melihat persentase dari masing-masing model. Dengan referensi nilai persentase tersebut, itu berarti memungkinkan Gemini untuk menjawab pertanyaan secara relevan, dan memperbaiki hasil jawaban yang sebelumnya tidak begitu baik dari pertanyaan yang kita ajukan. Selanjutnya di sisi code, hasil persentase yang paling mencolok ada di sisi natural to code. Di mana persentase menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, yaitu 92,9%. Khususnya untuk pembuatan kode dalam bahasa Python, Java, C++, dan JavaScript. Kemudian kita lihat di bagian matematika. Persentase terlihat cukup baik, terutama dalam bidang masalah matematika yang menantang, termasuk, aljabar, geometri, prakalkulus, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian audio, yang berkaitan dengan terjemahan bicara otomatis, menunjukkan hasil yang nampaknya belum begitu memuaskan. Namun, untuk video, terlihat bahwa itu memungkinkan untuk kita dapat menganalisis video di berbagai domain. Dan sepertinya nilai persentase yang dihasilkan pun cukup baik. Dari hasil uji yang dilakukan oleh Google, terlihat nampak biasa-biasa saja jika kita membandingkan dengan chat GPT-01 Pro Mode. Namun untuk lebih pastinya, kita perlu untuk mengujinya sendiri dengan beberapa pertanyaan yang kita miliki yang mungkin sebelumnya tidak mampu dijawab dengan benar oleh Gemini. Dengan beberapa hal yang ditawarkan oleh Gemini 2.0, lalu bagaimana dengan harga yang ditawarkan? Jika kalian masuk ke halaman utama dari Gemini, di sini sudah ada Gemini 2.0 eksperimental. Namun, jika kalian melihat harga yang ditawarkannya, itu belum tersedia untuk saat ini. Sebab, Gemini 2.0 akan dipublis secara luas di bulan Januari 2025 nanti. Dan untuk saat ini harga yang tertera adalah untuk Gemini 1.5 Pro. Dengan harga yang ditawarkan untuk Gemini 1.5 Pro yaitu Rp309.000 per bulan, mungkin ini sedikit masuk akal dibandingkan dengan harga chat GPT-01 Pro Mode yang dibanderol $200 per bulan. Dan sepertinya, harga yang ditawarkan oleh Google untuk Gemini 2.0, mungkin saja tidak terlalu jauh dengan harga Gemini 1.5 Pro. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya infokan di dalam video ini dapat memberikan manfaat buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Terima kasih buat kalian yang sudah berkenan menonton video ini sampai selesai. Berikan dukungan kalian untuk channel YouTube ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di video berikutnya bersama saya, Ridwan Gibran. Terima kasih telah menonton video ini.